Intro Femz, kita balik lagi ya ke cerita si Kades yang lagi memantau mencari putri nelayan Iya, bagus Pak Kades, rapiin dulu, rapiin dulu Maaf, maaf Nah, kurang rapi Kurang rapi, Pak Yang gawatnya juga Menjadi 99% Ayo, 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 langsung dipotong Pak Kades Bergaya dong Satu, dua, tiga Itu, itu kakinya agak ke laut sedikit Satu, dua, iya Bagus, pantatnya agak sedikit Lama, bete, ah Kok gini malu sama Bang Joy Ya tentu Bang Joy, udah saya tuh lagi potret-potret Biar keliatan keren, necis Biar kata orang, ma Cua Pokoknya, ma Sambil Pak Kades foto-foto Puterin video-video menarik Video-video unik Ya, buat para fans ya Tuh, lihat Keren tuh Pak Kades tetep gantengnya Lagi, lagi Pak Kades lagi Emang deh Paling necis Pak Kades ini Pantesan aja doain foto-foto Padahal, lagi di tengah laut Hobi foto-foto Jangan-jangan nih Oke, Femz Ada nih Yang gak kalah seru Dari hobi si Pak Kades Foto-foto Wih, rame banget nih Ini bukan wisatawan, Femz Tapi, para mancing mania Semuanya pada semangat Untuk mendapatkan ikan tuh Gimana padahal gak semangat Di hari laut sedunia ini Para pemancing diaduk kelihayannya Memancing ikan Tentu saja Hadiah besar mana nanti Femz Terletak di pesisir samudera India Di selatan Jawa Barat Menjadikan nelayan Sebagai mata pencarian utama Penduduk Pelabuhan Ratu Hal ini didukung Dengan garis panjang pantainya Yang mencapai 105 km Belum lagi Luas perairan teluknya sendiri Yang mencapai 210 km persegi Teluk Pelabuhan Ratu ini Digadang-gadangkan Menjadi yang terbesar Di pantai selatan Pulau Jawa Yang berhadapan langsung Dengan samudera India Selain melaut Aktivitas memancing Udah pasti sabi pisang sih Tradisi yang tak terpisahkan Dari kehidupan masyarakat Pelabuhan Ratu Gak jarang Kalau aktivitas ini Kerap dijadikan kontes TKP favorit memancing Gak lain dan gak bukan Ya di truk Pelabuhan Ratu ini Femz Biasanya rame mulai pagi Hingga sore hari Tergantung kondisi ombak Warlock alias warga lokal Mengenalnya dengan sebutan Mancing Babalang Hayo Femz yang di rumah Tau gak nih artinya Babalang? Hehehe Bukan, bukan Babalang teh Bukan nama ikan ya Femz Lain-lain ya Tama Disebut Babalang itu memang Mancingnya itu di Di Balang Jadi dalam artian Kalau bahasa Indonesia Dilempar Jadi diputar Terus dilepas Ke tengah Itu memang Balang Jadi disebutkan lah Mancing Babalang Tuh Femz Udah tau ya Dalam bahasa Sunda Balang berarti melempar Persis kayak lempar umpan Dalam teknik memancing Kalau dulu sih Masih sangat tradisional Femz Menggunakan kayu Atau bambu Tali Batu sebagai pemberat Dan mata kail Tapi karena sudah modern Peralatan yang dilunakan pun Berinovasi Para mancing mania Lebih suka menggunakan Joran Alat pancing Atau penangkapikan Yang lebih praktis Mari kicing Femz Mari kita mancing Hahaha Siapkan alat pancing Seperti gulungan senar Joran Dan senar pancing Pilih umpan yang sesuai Kalau di laut Biasanya berupa Cumi-cumi Udang Atau ikan kecil Gunakan pelampung pancing Untuk meraba Pergerakan ikan Saat menyentuh kail Rekatkan umpan pada kail Tarik Dan hentakkan joran Tunggu Sabar Sedikit lagi Dan Yahoo Strike fans Wow Ikan hasil tangkapan Ikan dari memancing di teluk Dan bagian tengah laut Emang beda Femz Ikan-ikan di tengah laut Cenderung lebih besar Dibandingkan yang berada Di pinggir teluk Tapi soal sensasi Gak usah ditanya deh Apalagi Saat ikan memakan umpan Dan upaya menarik kalinya Wow Gak bisa dipelirikan Apapun Femz Nah kalau udah beres mancing sih Paling enak Makan ya Femz Makan olahan ikan Dari hasil tangkapan sendiri Tapi kalau dapatnya sedikit Dan kecil-kecil Gak pedih Numpang makan di resso seafoodnya aja Ini dia Femz Salah satu komoditas hasil laut Yang ada di perairan Pelabuhan Ratu Kerapu Saran dari kepala koki Kerapu yang enak di resso ini Yaitu Dikombinasikan dengan Rica-rica manado Setelah dibersihkan Potong kerapu secara membujur Lalu rendam ke dalam Bumbu marinasi Selama 5 hingga 10 menit Bumbu marinasi yang digunakan Adalah Bumbu kuning Yang merupakan campuran Dari jeruk nipis Kunyit Garam Dan air Selanjutnya Goreng kerapu Hingga garing Di atas besi panas Balurkan sambal Rica-rica Kemangi Dan perasan jeruk lemon Waduh Terbaik deh chef Hehehe Ikan laut kayak kerapu ini Emang paling cocok Dimasak dengan Bumbu rica-rica Ikan berdaging tebal Teksturnya Gak mudah hancur Saat dimasak Berpadu dengan rica-rica manado Yang khas Pedas segar Nuampol Dan dijamin Bikin ketagihan Kalau kata orang Sunda mah Ngenapisan Hehehe Apalagi makannya Kayak gini Mems Suasana laut Angin sepoi-sepoi Plus Cantinya sunset Yang bikin greget Kalau kata generasi keginian sih Dinner with a view Asik Nikmat mana lagi Yang kau dustakan Fems Hehehe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!